Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang alkohol primer dan alkohol skuder. Nah, mungkin kita perlu memahami bagaimana reaksi diskoneksi atau antara C dengan C, khususnya pada alkohol primer, skuder, dan tertier, ini disukai. Nah, mana favoritnya? Nah, ini perlu kita pahami untuk sebagai bahan pertimbangan mana reaksi yang mungkin bisa kita prioritaskan. Nah, pada gambar di bawah ini disajikan alkohol primer. Pada CC, nomor berapa reaksi diskoneksi akan terjadi. Ada lima pilihan yang disini yang disajikan, namun pilihan yang tepat jatuh kepada nomor tiga. Kenapa kita memilih nomor tiga? Ada dua alasan. Yang pertama, pada ikatan nomor tiga ini, CC itu merupakan molekul pertengahan. Jadi, dia letaknya ada di tengah. Alasannya apa? Karena pemutusan ikatan yang ada di nomor tiga di pertengahan ini akan menghasilkan senyawa yang berat molekulnya sama. Jadi, bagian satu yang dipecahkan dengan bagian lain yang dipecahkan itu akan menjadi bagian yang sama, tidak akan jauh berbeda dari bentuk molekulnya, dari berat molekulnya, ataupun bentuk molekulnya. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah reaksi diskoneksi CC pada nomor tiga merupakan poin percabangan, atau disebut dengan branch point molekul. Di sini, kenapa disebut poin percabangan? Kita lihat bahwa pada gugus OH, di sini ada cabang gugus OH dan cabang metil pada karbon yang ada di nomor empat di sini. Sehingga akan cocok banget, cocok ya, kalau misalkan kita memutuskan ikatan pada nomor tiga ini, diskoneksinya. Jadi, alasannya tadi, karena nomor tiga itu ada di pertengahan, dan yang kedua dia ada di branch point molekul. Sehingga pemutusan ikatan, kalau misalkan tadi kita sudah pilih nomor tiga, maka pemutusan ikatan yang terjadi itu akan membentuk target atau starting material berupa molekul poin empat. Dan jika kita sintesis, maka akan menghasilkan senyawa alkohol. Alkoholnya adalah alkohol sekunder, target molekul yang kita inginkan. Nah, dari dua alasan tadi, dapat menjadi dasar dalam menentukan reaksi diskoneksi yang tepat pada senyawa lainnya. Makanya di sini disajikan contoh lain reaksi diskoneksi. Nah, kalau misalkan di sini disajikan dua cincin hidrokarbon, maka sudah jelas pemutusan itu pasti akan terjadi antara dua cincin tersebut, sehingga terjadi pemecahan. Nah, pemecahan tersebut akan menghasilkan senyawa-senyawa dengan tadi pertimbangannya, struktur molekulnya yang hampir sama antara bagian satu dengan yang bagian yang duanya. Yang kedua adalah pertimbangan yang kedua dari tadi tentang branch molekulnya, karena dia ada di molekul percabangan yang memutuskan ikatan cincin, kalau dalam kasus ini berarti cincin antara cincin yang satu dengan cincin yang lainnya. Oke, berdasarkan tadi, berarti ketika kita ingin menentukan mana reaksi yang akan menjadi pertimbangan kita atau kita prioritaskan, ada beberapa aturan. Yang pertama adalah kesimetrisan. Kesimetrisan merupakan ukuran yang memperlihatkan suatu hasil diskoneksi menghasilkan dua bagian yang sama. Semakin mendekati kesamaan kedua jenis koneksi, maka reaksi tersebut akan semakin disukai. Pada beberapa target molekul, reaksi diskoneksi ini dapat terjadi pada dua kemungkinan yang memiliki presentasi yang sama. Maksudnya, ketika pada kasus ini, pada target molekul nomor 10, ketika kita memutuskan ikatan yang ada di sini, yang ada di kiri ataupun yang ada di kanan, itu akan menghasilkan struktur molekul yang sama. Nah, dan presentasenya mana yang terjadi itu akan sama saja ketika kita memutuskan di kedua bagian itu. Selanjutnya adalah menghasilkan starting material yang dikenali. Nah, ini tidak kalah penting selain pada aturan kesimetrisan tadi, bahwa ketika kita ingin melakukan reaksi diskoneksi, upayakan reaksi diskoneksi itu menghasilkan starting material yang bahannya itu mudah ditemukan. Jangan sampai ketika kita, nah ini jalan reaksinya seperti ini, tapi starting material yang kita ingin buat nantinya sebagai target molekul itu bahannya tidak ada. Otomatis walaupun jalan reaksinya sudah bagus atau lebih mudah, tapi karena starting materialnya tidak tersedia, maka akan sulit dilakukan. Nah, ini pada prakteknya alur mekanisme reaksi dapat didesain berdasarkan pada ketersediaan starting material yang dapat kita beli. Seorang praktikan ini perlu mempertimbangkan reaksi diskoneksi yang dihasilkan itu ada dan tersedia. Itu yang paling penting ya. Pengerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan reaksi diskoneksi dengan mempertimbangkan dengan katalog kimia yang ada atau ditawarkan oleh supplier. Oleh karena itu, ketika kita melakukan reaksi diskoneksi perlu mempertimbangkan atau melihat ya di pinggir kita itu ada katalog kimia. Apakah starting material tersebut tersedia di supplier atau tidak. Jangan sampai seperti tadi kasusnya, saya bilang. Nah, di sini disajikan senyawa-senyawa yang tersedia secara umum itu adalah starting materialnya, senyawa karbon rantai lurus dari C1 sampai C10, kemudian senyawa karbon rantai cabang dari senyawa karbon siklik, kemudian senyawa aromatis, senyawa heterosiklik, monomer dari polimer seperti butadiena, isopropena, dan stirena. Nah, pada kesimpulannya, ketika kita mempertimbangkan reaksi diskoneksi, yang pertama adalah pastikan bahwa reaksi sintesis mungkin dilakukan. Yang pertama itu, yang kedua adalah hanya gunakan reaksi diskoneksi yang diketahui dan logis secara aturan reaksi, walaupun setting materialnya ada misalkan, tapi secara logis dan aturan reaksi itu tidak bisa terjadi, itu pun tidak bisa. Yang ketiga adalah diskoneksi ikatan CX dan coba diskoneksi dua kelompok sebelumnya. Yang keempat adalah diskoneksi CC menggunakan IGF pada molekul yang, nah ini aturan yang paling penting pada pemutusan ikatan CC. Yang pertama adalah dekat atau pertengahan dengan molekul. Yang kedua adalah dekat dengan rantai cabang, kemudian yang ketiga adalah diskoneksi cincin dari suatu rantai karbon. Yang keempat adalah pertimbangan kesimetrisan. Kemudian selanjutnya adalah gunakan IGF untuk memudahkan reaksi diskoneksi. Dan yang terakhir adalah diskoneksi menghasilkan senyawa yang mudah starting materialnya itu untuk diperoleh. Appailable lah sifatnya adalah yang ada di supplier. Biar jangan sampai reaksi diskoneksi yang kita buat itu tidak appailable. Itu dalam prakteknya ya. Tapi untuk pengerjaan soal, kita mungkin pertimbangannya di awal kita prioritaskan dulu untuk menggunakan aturan-aturan yang empat ini tadi ya. Dekat dengan pertengahan molekul, dekat dengan rantai cabang, diskoneksi cincin dari suatu rantai karbon, dan pertimbangan kesimetrisan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.